Para praktisi hukum, lakukan semua gugatan-gugatan di seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia ini, lakukan. Karena apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini, sesungguhnya boleh dikatakan harus dihukum melebih daripada umurnya sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa kita punya banyak materi untuk bisa mencerat beliau, sehingga apa yang diharapkan Pak Dinsan Sudin, seret, jebloskan itu akan terjadi. Bapak Ibu sudah menjawabnya semua, kita adalah saksi sejarah bahwa sesungguhnya kita tidak merdeka walaupun telah dimerdekakan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Purnalirawan, tokoh-tokoh yang saya hormati, ini kesempatan karena kita masih melaksanakan pelayaan hukum kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Konstitusi. Ada tulisan yang sangat bagus, yang tidak pernah bosan ya, ketitipan dari orang tua kita, Bapak Abadi Sukoyo. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita berada pada zaman yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Ya, dan itu benar. Padahal, sesungguhnya pribumi itu sudah melakukan kontrak yang disebut dengan bonum publikum, yaitu suatu kesepakatan untuk mensejahterakan diri secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu pribumi yang isinya terdiri dari tiga, yaitu trilogi pribumisme. Satu, penegak NKRI. Dua, pemilik NKRI. Dan yang ketiga adalah penguasa NKRI. Pendiri NKRI kita tahu, the founding father. Kalau Bang Repri Harum bilang itu the parent father, the parent founding, jangan hanya bapak saja, tapi ibu juga berjuang. Mereka lah yang sudah menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian ada kita, rakyat selaku pemilik daripada bangsa ini. Dan yang ketiga adalah penguasa mereka yang dibeli amanah untuk melaksanakan tugas-tugas kegerakan sesuai dengan konstitusi. Hari ini, ketiga pribumisme itu tidak berjalan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga menjadi sia-sialah apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan ini. Dimana kita tidak menghargai pahlawan, semudian kita pemilik ini juga disia-siakan, tetapi penguasa menjadi semakin rakus, semakin jahat. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh, ada orang yang jahat. Dan saya ingin tegas mengatakan, setelah saya tahan-tahan hati ini, karena saya ini pengacara. Jadi kalau saya ngomong, biasanya ada efeknya. Dari itu, hati-hati sekali. Betul nggak Pak Jujuk? Jadi kata-kata itu berimplikasi hukum. Tapi kali ini, saya sedang melaksanakan tugas saya untuk memberikan pendapat saya dalam hari ini. Ya Jokowi ini jahat. Kalau dia berjanji para kampanyenya tidak akan menaikkan BBM, tidak akan impor, ya kemudian tidak akan membeli mobil murah lagi, tidak akan memaksanakan mobil-mobil nasional, ya. Kemudian apa lagi? Banyak hal membeli Indosat kembali atau buyback Indosat, ya. Itu semua tidak dilaksanakan. Tapi yang terjadi sebaliknya, ya, melakukan pembangunan dengan tidak pakai pemikiran, tidak ada amdal, tidak melibatkan ahli, kemudian membuat pangkrut daripada BUMN sampai dengan 68 persen, maka ini jahat. Betul atau tidak? Ya, bukan apa jahat lagi karena depotisme, ya. Semua konstitusi bisa ditumbangkan hanya demi melanggungkan kekuasaannya. Pertanyaannya, mengapa ini mampu membuat rakyat membisu dan tidak berbicara? Jadi, kita melihat bahwa Jokowi itu melaksanakan, apa namanya, belajar dari pengalaman. Kita, ya, fakta bahwa Pak Harto itu mungkin otoriter, ya. Tetapi Jokowi ini lebih licik lagi daripada itu. Dia mau belajar dari sana, sehingga dia juga otoriter pada dasarnya. Hanya dia mampu membuat publik tidak mampu untuk berbicara. Artinya tidak ada protes dari publik. Jadi, ini suatu yang luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan punya pemimpin, ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang saya tidak memilihnya, yang saya tidak mendukungnya. Akan tetapi, daripada tidak punya pemimpin, ya, apa boleh buat? Karena sudah dilaksanakan secara konstitusional yang tanda putih itu, yaitu keputusan yang sen kiri belok kanan. Maka, apa boleh buat? Silahkan berkuasa. Wakilnya, ini adalah orang yang tidak lain, adalah anak Jokowi hasil dari menabrak konstitusi tadi. Saya ingin mengatakan, ada perkataan dari Profesor Siapa, orang Indonesia juga, bagus sekali. Bahwa kepemimpinan, rusaknya kepemimpinan itu adalah berawal dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Ya, saya melihat wakil presiden kita ini ada indikasi kekanak-kanakan. Apa contohnya, tentu Anda sendirilah yang bisa, apa namanya, melihat faktanya. Tapi apapun itu, Bapak-Ibu sekalian, sebagai orang hukum yang berpraktek di bidang hukum, kami ingin menghimbau. Sebentar lagi, ya, Jokowi harusnya sudah jadi lemdak atau bebek rumpuh. Atau melumpuhkan dirinya, sehingga tidak boleh lagi membuat aturan-aturan yang sekiranya bisa membuat dia memimpin Indonesia ini. Meskipun faktanya, dia semakin menjadi-jadi. Ya, nah, oleh karena itu, kami hanya menghimbau di akhir daripada kurasi saya ini, bahwa semua para advokat, para praktisi hukum, lakukan semua gugatan-gugatan di seluruh, ya, di seluruh apa, Bang Azhar? Pengadilan negeri di seluruh Indonesia ini, lakukan. Karena apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini, sesungguhnya, boleh dikatakan, harus dihukum melebih daripada kururnya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa, kita punya banyak materi untuk bisa menjerat beliau, sehingga apa yang diharapkan Pak Dinsan Sudir, seret, jebloskan itu akan terjadi. Jadi, yang bisa saya sampaikan, kita menghargai kemerdekaan, kita tidak ingin 2030 Indonesia tergelam. Sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama menjadi penyelamat NKI. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.